mulai ini ini, aku ikhtibar ini ini yang perlu ikhtibar tidak ada jamaah ini orang itu ikhtibar yang dikersakkan pengiran itu katus Allah, mengersakkan Nabi Muhammad dikibintu, itu harus nulis harus nulis, harus moco aku ikhtibar, orang-orang dianggap karangannya Nabi Muhammad katus santri santri itu zaman mondok, roto-roto kiri mangani hutang-hutang wesel sering telan karangnya pengiran saya dasar tidak jadi kiri, orang ramangan jadi kiri itu loh malah dendam bareng jadi kiri dendam sehingga ini mumpung ada duit pelang-pelang, karena dendam zaman ini, orang-orang tidak tahu itu adalah yang saya dasar intoleransi, orang-orang kiri tapi kita sering kecewa sehingga kita alami saya ini, itu terus keliru selain itu, orang-orang yang terakhir akhirnya tidak menganggap itu satu aset ilmiah kalau tidak sampai menganggap aset ilmiah hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songkok kegagalan dan ini kita mumpung membuat satu wacana membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat setiap umat itu harus selalu ada satu metode satu proses yang menyelamat menuju Tuhan keapian liyani kiamu lel keapian yang yastariku binal awam wal juhal wal fusad bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya keapian yang sifatnya sosial ikura dominasinya wang soleh ini saya tidak menontonan jam misalnya sampai mengutangi tonggo mengutangi konco kita sepakat mengutangi tonggo mengutangi konco ya tapi kira-kira podolun tene utang-utangan duit kira-kira ya sering utang-utangan duit artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasek juga melaku melakukan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di ngaji gusbaha 82 semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini guru kita tercinta beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul mengambil pelajaran dari semua hal yang dikehendaki Allah tonton videonya yang gak selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Baha Udinur Salim mari kita simak bersama bersama kita ngaji gusbaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena dia orang Nasroni yang terpelajar mesti tidak mengerti ciri-ciri Nabi akhir karena dia Nasroni yang jujur yang tidak melakukan takrif sehingga orang melakukan penyimpan penyimpan jadi dia banyak belajar tentang Taurat Injil dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab Samawi langsung paham warokoh ya khotijah ya 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 na'ami sing tekoningku alladija abiga wa'an namus alladija ala musa sing tekoningku iku namus itu nama malekat bahasa ibroni sing podo sampai tekoning Nabi Sinten Musa nah terus Syait Sinten warokoh bin awfal terakhir menyebut ya lay tani fi hajat ankhina akhrojaka kaum ini ben jama'am ini senang belajar ya lay tani fi hajat ankhina akhrojaka kaum mat sayang mugo-mugo aku pas kue diusir kaum umum itu aku menangi nabi sebagai penduduk asli Mekah kejanggal awamu khriji yahud kalau diusir salah pulau nopo terus dari warokoh bin awfal orang-orang sing koyak kue muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaum ede dih tapi saya pas niku warokoh mensepuh jadi warokoh kabundut seduruh nabi resmi diusir berguna nabi diusir 13 tahun setelah jadi nabi nabi jadi nabi jadi nabi umur patah 10 tahun keusir ke Mekah yang akan diindah dan Mekah umur saya ketiga jadi nabi dan Mekah dan telulah tahu nah sebab ini aku ini bin sampan ngerti sebab ini aku yang ververan umpoh mau ulama kabe nganggu teori jujur gak teori moral orang teori akhlak awal uman aman mutlak tetap khotija atau warokoh orang mungkin alih abu bakar melebu umpoh uman ulama itu nganggu teori ilmu murni orang ilmu moral ilmu gak enak sungkan itu awal uman aman gak ngar abu bakar orang ngar alih warok bin alih atau khotija pertama yang diceritain inak nabi untuk wahyu khotija kalian warok bin umpoh uman ulama gak nganggu teori adab berhubung ulama nganggu teori adab terus di rubah rubah ini di rubah rubah redaksinya di keesopan awal aman amina rizal abu bakar wamin nisak khotija tak umpoh mutlak khotija nyurah mungkin abu bakar lue disik tibang khotija yang pertama yang dikonsultasi ini nabi ini khotija umpoh cu orang masalah pertama tetap nama bu nama ini terakhir runut pertama kali yang diceritain nabi muhammad yang dikonsultasi khotija tapi dikonsultasi kemungkinan ini tidak khotija atau dikonsultasi sebab itu tiba-tiba ben tetap sopan di istilah minar rizal abu bakar minar sibian alih minar ini yang jawa minar mawali jahit bin harissa itu ben sopan artinya ben sopan ini tidak benar itu benar pertama itu khotija yang semis dewasa abu bakar tapi kalau awal amana mutlakon kemungkinannya ada warokoh di istilah khotija teori akademik mesti warokoh warokoh yang paling cepat menangkap indikasi ke nabi ke nabian karena dia orang terpelajar dari berbagai kitab samawising di wajah langsung menangkap rasul akhir zaman khotija posisinya saya takok khotija posisinya tidak tersen apa takok jadi kemungkinannya warokoh tetapi khotija faham nah terus dalam keadaan begitu nabi muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilih ini usai konsultasi kalian warokoh ben nah warokoh ben itu seseorang yang sangat sangat terpelajar beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab benjin nah itu punya konsekuensi punya akibat sangat paham tentang jiri-jiri nabi akhir zaman sebab ketika nabi muhammad cerita aku mau ngerti langsung 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 musayiku malikat yang podo yang teka yang nabi musay faham nabi terus nabi sering dinasihati khotija paskan nabi sering dinasihati khotija termasuk nasihat yang terkenal gini fawawah la yuhzikawwaw abadan innakala tasilur rakhim watak kribbdoifah watak sibul makdum watu iknu ala na wa ikil hak ya rasulullah engkau enggak usah susah karena citra Dulu-dulunya sambil punya tradisi Ini yang perlu diketahui jamaah-jamaah santri Itu menunjukkan betapa pemimpin sejati Kayak nabi yang didesen ummi Di nabi dari awal didesen ummi Didesen bintu Ya itu bisa menulis, bisa menulis Tapi desain bintu yang disengaja Allah benar-benar ada tuduhan Qur'an dikakarang Jadi itu yang disebut Qur'an Mohamad itu bisa menulis Mesti Qur'an dianggap karangah Kalau tidak terkenal bintu, bisa menulis Jadi dianggap karangah Jadi saya menunjukkan, ini zaman saya sebalik Mulanya menghanti kiamat Anggir ada orang pinter Tetap cenderung ada dicurigai Tidak mengakali Orang kanji nabi dikait bintu Dikait bintu, bisa menulis, bisa menulis Bintu sudah dicurigai, mengakali Qur'an Jadi saya tidak terkenal bintu Jadi kiai, bupati, profesor, dokter Orang masyarakat curiga, mengakali, sezaman itu Itu sebalik meneh Jadi seorang pinter Potensi ini dicurigai, mengakali Mengakali Ngamak-ngamak digamai orang pinter Itu layak, orang layak itu Ini orang dicurigai, mengakali Mengakali Salah ini, bodoh Anggir ada sepunti Tetapi nabi Muhammad yang begini ini Dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar Ini warakoh bin Na'fal, kalian khotija Nah khotija ini pun paham Indikasi ke nabi ini, nabi Muhammad ini paham Mulanya tetap nonton kaul Sing darah ini Awaluman amanah mutlakon khotija Berkonyatanya, ketika nabi cerita untuk Ketemu malekat Tengguo Hiro Khotija langsung tanggal Dijak konsultasi Tenggenetiyang Sing ahli Injil Umpam adik ini Durungnya sama sekali Gak tahu tentang kemungkinan Makhapat nabi itu kan Ya digolek ada dukun Digolek ada Nyatanya dicarikan orang Sing nguasai tentang kitab sama Samawi Bahkan sebagian riwayat khotija ngertikan Aku gelem rabi jenengan Ya karena ini Jadi saat usia diterangnya warokoh Diterangnya macam-macam Kuloh ini kurur rabi jenengan Nggak kronoh ini Dan tarikh ini Cora-kuloh benar Mereka zaman Kak Sayyidah Khotija Untuk kanyi nabi Kanyi nabi umur selawi Ini ku termasuk khotija itu orang terpelajar Jadi ngerti diantara karyawani Muhammad Jadi khotija orang juga Ini karyawan sendiri Muhammad Ini nyelok yang diangkar Yang karyawani Tapi diterangnya sudah jangkar Rok wajahnya sudah Ini rawang biasa Sebab itu khotija khusus nugas naik Maishara Maishara jenengan lanang ya Maishara tengah Arab jenengan lanang Jadi khotija di asisten jenengan maishara Mereka ditugas naik khusus Ngawal Pegawini sini Muhammad Aku ikut Delok Muhammad Itu rakoy orang Lio Jadi delok persisnya Sehingga maishara Ngawal nabi Mulai sangking Bundi-bundi Ngantus dugi Mekah Balik-malik Teng tempat berdagang Jadi Terus wakana Tuzil luhul Ternyata setiap nabi Diterima Tarihari Dikawal Kalian Menduk Maishara lapor Lelak Delok niku Ya khotija Awal banget Imannya awal Terus gelem Dirabi Jadi orang suka Untuk orang Kiri Jadi aku bos Untuk karya Jadi berarti Yang dilok Tarih niku Sangat awal Khotija Ngimani nabi Mohamman Ini awal Sangat awal Nampas niku Nabi Murid Desemeter Selawet Tahu Niku balik Teng tarih Tapi terus Abu Bakar Umar Terus tampil Jadi orang keren Jadi Soalnya Kalau Awal Abubakar Kholifah Umar Kholi Jadi Sampai 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 Tarih Awal Man Amana Udah 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 Abubakar Umar Usman Sampai Saat Awal Tidak pernah Terlibat Orang Orang Belum Belum Kelihatan Dalam Awal Tarai Tidak Bukankar Ini Bukankar Sekarang Sebab Itu Udah Secara Akademik Secara Ilmiah Awal Pan Amana Mutlakon Siapa Yang Paling Pertama Iman Secara Mutlak itu kemungkinan nakbatan s.a.w. tiba-tiba baru setelah itu menyebar kok Seidina Ali, Cicca Cili menyebar ke yang lain tapi kemungkinan tertinggal akar itu karena orang yang pertama diceritakan Nabi Muhammad nakbar ketemu Malaikat itu hanya orang dua niku paham ya nah itu terus Nabi karena takut terus kemulahan terus dimulai mereka kemulahan ketakutan saat itu itu bahsariah termasuk sifat Nabi Al-Arat Al-Bahsariah ketika kemulahan Nabi itu nabi yang asli yang ada di Muzammil yang ada di Muzammil yang ada di Muzammil yang ada di Muzammil kemulahan ini saya tiba-tiba e-mulahan ini nodya ini kita itu ikhtibar מדya satu yang ada suatu simulan tak tiba-tiba menjadi salah satu yang dikorsak digなir jika ada ini jadi menjadi salah satu yang dikasih yang dikasih digなir ini jadi Ya близ يا Nabi Muhammad dia dia seara dia itu saya utang-utang selalu sering terlalu karena pengirahan saya berdasarkan jadi orang ramangan jadi orang ramangan malah dendam bareng jadi orang yang dendam saat ini mumpung ada dua akan pelang-pelang karena saya dendam jadi orang ramangan jadi saya berdasarkan toleransi orang itu jadi orang yang kita alami ini saya berdasarkan persiapan masa depan santri ngelampar cahaya itu gagal-gagal, ben so, ben kita di sana jadi kia itu bijak, nang-nang dari santri yang menunjukkan kebanyakan kabel proses orang jodoh lompok-lompok zaman mendoe kabel lancar terus pelang-pelang maka orang tahu mengalami baik jadi kabel yang dialami menusul pasti ini keresan karena Allah sudah di dasaran jadi orang yang sudah di fondasi yang kuat ini adalah keputusan yang menurunkan yang diperlukan tapi kita sering kecewa sehingga kita alami itu terus keliru akhirnya tidak menganggap itu satu aset ilmiah kita tidak sampai menganggap aset ilmiah hampir semua proses kemajuan itu didasari dari kegagalan jadi inti ini itu sudah di sejarah jadi rasulullah dikawai buatan sakit nulis seperti semuanya itu di dasaran yang disebut dan tidak terlalu dan tidak terlalu dan tidak terlalu terlalu ini yang perlu terang di ilmu ini yang menganggap nabi Muhammad dikawai anak orang yang kere yang kere yatim mereka juga dikawai dan itu dikawai terlalu terlalu dikawai anak orang yang kere yatim dan dikawai anak orang yang kere yatim dan dikawai anak orang yang kere yatim dan dikawai anak orang yang kere yatim nabi Muhammad itu anak itu yang biasa masyarakat saya tapi anak itu yang biasa ini adalah raja ini adalah fakta ketika suatu saat ada raja yang terpelajar dikitab-kitab seperti Raja Heraklius dikawai Heraklius itu seorang Raja Romawi yang terpelajar ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi ini kroni ini Abi Sufyan Heraklius itu penguasa di Palestina di Gunung Sion di daerah Palestina Sanikirien Abi Sufyan de facto presiden menganggap ini mulai dikawai antar presiden antar ketua suku yang dikawai takut ya Abi Sufyan saya aku takut kabar-kabar ini di daerah menawang aku nabi iya hasil aku malah jik ponaanku ya Abi Sufyan saya aku takut ciri Nabi takut Abi Sufyan tapi kalau takut dengan anak ada apa ini aku ngibir ruang saya kerajaanku hancur gara-gara orang Sunat orang yang Sunat itu bangsa Arab bangsa aku Dora Sunat terus jadi tidak ya Abi Sufyan itu zaman itu itu terang Islam ini perlu dicatat zaman itu Abi Sufyan terang Islam nah terus takut orangnya pilih tau garo tau bodoni cahikun mulai cilik tau bodoni ya calugu tau bodoni terus anaknya rojo ada anaknya rojo ada anaknya rojo anaknya orang di nasab tidak sampai apa tidak sampai tapi ada rojo nah itu ternyata Heraklius Heraklun itu semua jawaban itu jadi dasar ilminya ya itu Heraklius akhirnya ngomong laukulta innahu ibnul maliki laukultu yatlu bumulkabi umpomo Muhammad itu anaknya raja ini ini gerakan ngaku Nabi tak anggap sehingga kerajaan ini bapaknya yang hilang jadi umpomo Muhammad itu anaknya rojo yang tidak di gerakan tidak dianggap tidak dianggap tidak dianggap kerajaan ini berapa bapaknya itu anaknya rojo yang terlalu bumulkabi apa abis orang yang ingin mengembalikan kerajaan ini bapak artinya Allah tidak dianggap yang berlaku anaknya rojo sudah dijarak karena anaknya rojo dituduh tidak di gerakan atau mengaku Nabi mau saya kerajaan ini bapaknya yang ini hilang itu bukti sudah dianggap ini ini tidak dianggap dan berapa kamu tahu saya tahu kamu tahu kamu tahu kamu tahu kamu tahu kamu tahu kamu tahu yang zaman dianggap Nabi kamu tahu saya tahu ini menjadi bahan perundangan ku jeneng berarti yang kita alami dulu itu buatan masalah karena yang kita alami jadi dasaran karena kita jadi pemimpin pemimpin ini kan sering telat sering ramangan, sering kelaparan kalau dikongkannya, yang pingsan orang ini lebih banyak kalau dikongkannya, sangking rati ini harusnya itu pengeran jarak ada di kiai, orang pelang malah ini lagi mampur dikongkannya kalau dikongkannya, orang pelanggan termasuk suku, ini aku buatan nanti warak nanti ya buatan, buatan kalian nanti duit ngilingi mau, ngilingi penderitaan bersama kalau dikongkannya dikongkannya kepeksa, artinya dikongkannya dikongkannya kepikiran umat kalian tidak menyeronkannya bareng, jadi buatan kalian menuruti nafsu ya karena harus begitu, seorang pemimpin itu menghentikannya pengeran jadi seorang pemimpin itu punya jiri siap menanggung beban umat jadi, seorang pemimpin itu pikir, jadi kita tidak berapa penduk, membangun itu berat jauh sumbangan, ya izin orang jauh sumbangan tidak ada ada dikongkannya diulang anaknya orang, dari zaman orang untuk bayar bayar kalau ada dikongkannya, jadi salah tidak mengundang manakipan, saya rati kau itu salah jadi tidak rati kau, jadi teka yang paling buah, 10 euro, orang pulau jadi, seorang pemimpin itu bisa menyalakan kecayai seorang pemimpin itu bisa menyalakan kecayai orang repot kalau orang mati itu di teka seorang pemimpin itu, zaman mati itu zaman ulip, kalau ada sholat, ada sholat kalau ada zakat, ada zakat karena mereka mati, tapi tidak ada teka itu berpantas karena mereka berpantas, orang ini tidak ada ada sini Allah saya mau kecayai saya ada berpantas, karena orang ini ada orang mati, orang ini tidak ada semua ini sampai ini tidak ada jika mereka memiliki adalah kutu yang menyalakan mereka memiliki anda berpantas 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 tapi itu ahli hima, ahli temanku, siap, nampak, 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 nampak ini ini yang bantuan kita, soalnya kita, alumni alumni, yang kita ceritakan terus, kita menggantikan anjaran kepada pwede, kita menggantikan susah tapi kita bisa apa masyarakat kita tidak akan berada di raja-raja, kita seperti ulama maksudnya seperti itu kita ulama pikiran cacak-racak, kita berapa banyak, manusia kita berapa banyak cacak-racak kalau ulama yang menurut kita, kita memikir diri dia, kita berada di orang cacak-racak berarti ngajim orang khatam ada orang yang ada yang ada yang berada di Al-Nas dan berada di Al-Nas dan berada di Al-Nas jadi ini dengan kebenaran dari Allah menjadi dari Al-Nas karena orangnya berhenti manusia tidak kemampuan kita ini adalah kacau di sekolah jenis dengan orang lain ada orang yang berada di zaman orang yang berada di zaman orang yang berada di dalam dunia tapi Islam tetap tidak mati dengan orang yang berada lying doang belum karena ada yang belum ada wajib bodoh ini menyaksikan perasaannya tiang-tiang yang nanti di Zalimi mungkin jenengan kiai tidak masalah, tapi bagi korbannya yang tahu di Palak, tahu di Utangira Nyawur, tahu di bodoh ini tahu piti di colong, ngerpeng Pak Yai Karpipi itu, ngaku roh dewa, ngaku nyolong piti kukusnya akan menyaksikan ini wang api wakuk, anak-anak yang kocok gagang wakuk rasanya tenang, zaman bergebi ini di bodoh ini wang juta, kukusnya akan menyaksikan ini wang api tidak, tapi ini wakuk mati, wakuk mati wakuk jari orang khadus, kondisang kani pokoknya jari orang mati, disisai orang matang pulau, wakuk papat jari terus malekat, itu melak-melak meniak anak-anak gampang malekat, ini dihakali ini buatan benar, cerita-cerita yang ini buatan benar ini jelas, seorang mati, kukusnya akan menyaksikan ini wakuk orang usaha berlebihan, wakuk mati, kukusnya akan menyaksikan ini jahatlah lagi, lana ini benar mereka mati berarti tidak akan jahat lagi ini sebatas itu, jadi sampai nak melepas mayat jahat, mau mati ya berarti mau mati jahat berarti jahat lagi, berarti jahat lagi mati jahat lagi kalau orang usaha mati, malah jahat lagi keadaan mereka menurutnya, mereka menurutnya, mereka tinggi jahat lagi maksudnya, kalau tidak bisa mati, malah jahat lagi mereka tidak menggaguh, tidak menggaguh bisa jahat-jahat lagi saya слatakan macam disini dibilang seberMar Chwee � saya tidak menggaguh saya sangat berat ya masuk keliarkan karena saya sudah melakukan banyak metoder saya biasanya berenang rasanya sampai mendapatkan saya melihat yang Classic saya banyak berat dengan kembali saya misalkannya di Sideku, saya bisa dapatíamos kami dulu dijelaskan saya comenzar sekali ini istighfar saya paling berat hingga detik ini jadi kaya ini mau disalami template tiang orang mati ini kalau mau ditempat ini saya merasa disampe yatim untuk merasa disampe pengiran orang susah kok nyalami template tidak ditempat kadang tiangin tersiksa betul kalau saya ditempat saya merasa mengimami dari orang Jawa ini tidak merasa menempat duit saya paling bingung itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak ketika ada hadis yang suka diwanya itu tidak dibenarkan dengan keimangan pada waktu orang mati diwanya cara hadis, cara koran orang mati diwanya ada waris waris itu kadang yatim kadang apa? yatim sampai ada yang menolak ada yang menolak jadi keluarga sendiri merasa lebih terhormat kalau mereka menolak duit menolak kesemangat mereka antara hukum Allah dengan kenyataan keluarga Allah itu misalnya sampai demi hukumnya orang gelam menolak salam template orang gelam banget itu orang yang dimatur malah mereka menolak sementara mereka gelam tersiksa dengan hukumnya untuk mereka makyut gelam ya hingga detik ini saya akan menolak hati misalnya kalau kalian salami template saya ketahui tidak habis seminggu atau dua minggu harus dikulungkan saat itu tidak akan tidak akan tidak akan tidak akan tidur tapi itu kan tidak semuanya terkendali misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sempat di Baleno saat itu kan tersinggung memang secara sari atasnya kalau istihati ya suatu saat saya kembalikan gitu terutama yang kurang lah yang umum-umum saja kecuali yang terkenal sudah besar saya mau di parkir saya lihat yang tidak ada mobil tiga saya ketahui lagi saya kira-kira saya hak pina saya tidak akan kita selesai jadi saya muncul sehingga kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat sebetulnya Ternyata benar-benar Kepeng ngelakuin hukmu Kadang ada kiai berdalaini Hukum adat Tapi duitnya doyan tenang juga gak merasa Tersek Dan kemudian harus punya Istihan untuk mengembalikan Ini mau dibalik Tapi orang tersinggung Ya dengan cara apa Dan harus begitu Kalau bulat-bulat ingin Dan itu saya mengatakan itu wajib Itu tadi untuk mengembalikan uang Yang saat kematian diberikan Jadi kita tetap sungkan Misalnya alumni Ini bapak Roto-roto yang dihadiri Yang imam saya Mesti perasaan mereka Merasa salah tenang Saya sebagai ulama Merasa salah tenang Menompong kalau sesalah Tenang wang kematian Memalih ngerti aneh Cili-cili Nah itu kan sakit Kalau kita masih punya nurani Terusnya sakit Istihan Suatu saat kita kembalikan Dan kita harus komitmen Tidak usah semat Ini bapak nih Ini kalau seminggu Rau minggu Dilan beri kematian Kalau aturin apa Faham ya Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa Hukum NO paling lembek Tidak ada hukum adat Tidak ada hukum adat paling lembek Orang-orang istihadi Tidak ada semangat Bitung Tino makan terus Kok terakhir Oke ya ada hukum adat Tapi sejauh mana Kita punya kompensasi Misalnya Kalau aku makan seminggu Tidak beranggi Tidak harus jelas Tidak apa-apa Berarti ya materialism Tidak urusan material Ini urusan nurani Ini uang karuan Oang kesusahan Kesusahan Apa kita yang mengadapi Ayat-ayat yang ekstrim Tentang Ini yang menatakan Tidak akan kembali Dalam tulman Ini yang menatakan Ini untuk menatakan Oang yang makan dunia Ini akan secara ketahuan Ini akan makan Rokok Lagi ini Nafsiri ini Bintang tulman Jangan Bintang tulman Bintang tulman Tapi kan masalah saya juga suka di mobil di duit makan dunia ini yatim yang mau dipitik lorok dulman itu rakudu nyolong saya mau di mobil di tabungan makan wc yatim yang dipitiknya mau telur berdua sekurus itu itu kira-kira kalau takut ada orang dolim makan dunia ini dolim rakudu nyolong maksudnya nyolong kalau dolim rasa itu bekas-bakas ini masalah-masalah yang ada pintar-pintaran istiahat buatan seperti yang mau terjebak hukum adat orang lulus menurut hukum mau terjebak hukum adat maksudnya ini malah ada ratri mau adat ciri utama NOI pas mati ciri utama Muhammad ya orang hukum hilang bubar asal usulnya hukum bisa bubar jadi ciri ada pintar-pintaran NOI orang ada berarti Muhammad ya 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 repot saya ini malah akhirnya ke NOI rawani macam-macam merubahiku mereka dituduh Muhammad ya saya ini sudah diidentitas padahal zaman kita ngaji CQN Muhammad yang berzaman ngaji tetap ngerti kalau aku radun makan-makan pas acara orang mati kalau ada kitab diw itu radun ada hadisnya itu tetap sama ada mati mereka ada mama semua ada maksuk mereka ada maksuk tidak kayak compensation dan tidak kita ngadukin kesalahan kesalahan itu sebagai identitas identitasnya dan henna pilihan identitas Muhammad ya uratahli ini juga seripat Hai katus kunot nonton ikut zaman keng wajib nganti matek bentak kiyai pirawai tetap menghukumi kuno itu sunat tapi kieno rawani ngambil resiko tinggal kunot mereka dituduh Muhammad ya sunat liani sudah dikorting mereka ada tuduhan popo tapi nak tinggal kunot wani sampai jadi imam ini kieno tinggal kunot sengaja padahal sunat liani ditigal oke oke hai mergok kunot jadi identitas sengaja kunot berarti NU orang kunot berarti napa Muhammad ya padahal kita sepakat tumak ninah wajib sanduri tumak ninah sih di sunat pelang-pelang lagi NU nasolat cukup pecepet ini kan tinggal tumak ninah dan tumak ninah wajib atau sanduri tumak ninah sunat tinggal sunat tumak ninah biasa ternak tinggal kunot wani betul berkawas kadung dati dan titas Hai aku masalah-masalah hukum adat singgi sondik dikitong nanti membunuh asal-usul ilmu kemudian ketika ini nabi termasuk fitnah aku nakwis ilmu dipateni ambil hukum-hukum singguniku ilmu sekalang iwau katu cerita-cerita tarikku loh tentang gaji nabi Muhammad tentang wong-wong NU sing seneng kelenek nyongkole nabi tirakat nih gue kode nih gue keris terus sendakep loh semua mau copo buat nengoternya nabi seloteng tarik-tarik buat nengoternya nabi nyepi nih gue kira umur gue mikir perilaku kaum eseng pun menyimpang jadi buat ngulek keris gue mulai akhir terus meditasi ini sore wet duni water Hai itu kan bersalah Pak terus tenggelam hadis oke diterangnya waya tazawadulidhalik dan nabi saat itu biasa sanggup gue bekal Hai paham ya tekan saat itu nabi gue bekal bontot nabi ini mereka panjang tafakure nabi nyepi nih dalam rangka tafakur why kaum ku kok say97 wong kabah sing sakral sawit tidak kok Yibro Pvr Hai itu pentingnya mikir mln kulau nyau needjamaah bergisah ringgir imikir beyesing paling masalah kangkuh rakyat misalnya ngomong saya itu punya jamaha di Jogja paling mudah tuh begini masalah tarkul mongkar meninggalkan kemongkaran misalnya cowok ini contoh istri saya jawab ini juga tidak urusan angsal atau boten tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja ini sudah masalah keadaan keluarga memaksa dia untuk bekerja tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar VK saya tidak kerja saya tidak harus melanggar VK karena selalu ada aturan yang menabrak syariat misalnya kerja di pabrik harus ada seragam di antara desain seragam dan rokan rokan itu harus ada desain pakaian islam misalnya disampaikan di anak pekerja bank atau pekerja pabrik tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian di antara pakaian misalnya rokan tapi pokoknya sesuatu yang tidak sesuai aturan apa? syariat saya tidak akan melihat saya jawab ini kalau rokan tidak sesuai syariat ya, 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 ya mungkin disebutnya sesuai syariat saya akan berterima kasih bukan sesuai tidak akan sesuai juga akan ditampil sampai urunan orang tua ya, ya, ya tidak tidak? selama ini kita menganggap hukum sepihak Bukai aura terokan Bukhukumi melanggar syariat Sementara ketika dia mengabekan ibunya Yang sudah usur Juga harusnya kita anggap itu mengabekan Syariat Dan cara jenis seperti itu tadi terus di syariat Kita masih punya Cukup senjata untuk nyari hati Kalau ngalim tahkir itu bisa Jadi misalnya Baik bekerja di pabrik Karena secara umum yang rawan masalah itu Kuluh Sampai dilakukan fukih-fukih Satu-sampai dilakukan fukih-fukih Itu hanya dilakukan fukih Kuluh-kuluh Mereka itu kajikan diri Tidak rambut buju ini Tapi tidak rambut wujud Oleh Karena secara umum yang meririskan Kelecehan seksual selingkuh Itu gara-gara kuluh-kuluh Contoh gampang Ini bisa genduh terminal Macam-macam hidup Tapi hampir rata-rata orang Penumpang dibis Cawih-fukih Ada yang katoan cekak Cangguluh Ternyatanya tidak ada Belecehan seksual Secara umum Karena di depan Umum Tapi orang kurang Karena kulu Wah setengah soleh Kalau saya rumah Cawih-fukih terus Tidak soleh ini Ustaz juga manusia Lumput ini fakta Sebetulnya yang paling Diantai-fukih itu Tidak nadurnya Tapi hulu Hulu Sebab itu Hulu Rumah tangga Lebih risk Lebih bahaya Ketimbang Pak Pabrik itu kan punya Kelebihan banyak Jamnya jelas Jam 8 sampai jam 4 Dan saat itu Suasananya orang Orang banyak Jadi Apakah pacaran Salah edw ini Yang menyangkut Yang kaitannya Di majikan Dan pacaran Ini yang menyangkut Keamanan dia Saat bekerja Contoh paling gampang Kita itu jarang dengar Pekerja pabrik Mengalami pelecehan seksual Tapi TKW Yang di Arab Saudi Jari di kota suci Akhirnya mulai meteng Padahal di tanah suci Di Malaysia juga Tapi nyatanya Banyak masalah kan Karena PRT Pembantu rumah Potensi Yaitu tadi Potensi khulwa itu tinggi Artinya secara syariat Kita itu tadi Yang paling kita lawan Itu harus khulwa Makanya jamaah amerikim Misalnya di anak wedok kerja Podoh-podoh pilihannya kerja Kulonyumun Yang tidak khulwa Artinya pilihannya Kalau bisa Di institusi Yayasan Atau apa Karena paling diantaini agama Atau apa Khulwa Persepen Mojo Pacaran Terima kasih Terminal Terima kasih itu contoh kita jangan malas istihat umat islam terutama pemimpinnya jangan malas istihat saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja itu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka hanya sebisa mungkin dihindari nopo PR PRT pembantu rumah tangga sebisa mungkin artinya kalaupun iya pilihan terakhir itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati misalnya sama keluarga sama orang yang gak ada kemungkinan begitu dan sebagainya ya merupakan panduan ini sangat berarti kita ini kan yura picek kita wujuk picek temen-temen orang yang TKW, yang Arab Saudi, yang Singapur, yang Malaysia yang diberitakan TV saja sebanyak itu yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan berarti yang terjadi jauh lebih banyak lebih banyak gak nanti diakses TV kan paling berkejadiannya di kota atau kebetulan nabur itu saja yang mau nanti ada TV berarti tidak ada kasus TKW, TKW apa mana sebenarnya diberitakan? beritakan tapi kita jarang dengar ada perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat pabrik di pabrik-pabrik saat bekerja lah maksudku karena salahnya TV kan salahnya TV itu ya karena itu tadi buatan khulu buatan khulu kan ya itu akan terbis bis itu kan orang macam-macam kalau disini numpak bis gak dah lalu-dalu kalau mendina lu ngotong Yogyakarta itu dah lalu anggar kalau Yogyakarta jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantas masuk pandangan itu jam 2 ya mulai ada cowok, cari larang, wong larang, wong soleh, macem-macem rata-rata gak aman tapi nanggur semulai dewean ini kok ngeri kemungkinan ini waduh ada pada gelamnya selingkuh ada pada gelamnya ada pamerkosaan tapi kemungkinan yang terbuka kayak dipis kemungkinannya kan nyatanya gak ada kan hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan mereka buatan khulu khulu sebab itu Nabi sering ngertikan layakluan narojulun bimroatin fa'inna seton sali suma dia juga sampai orang lain persepen jadi yang dilawan Nabi betul sebenarnya masalah khulu bukan nazir tapi nazir itu haram jelas ini kita sepakat haram misalnya jajel caham-caham yang ngaji kulau ini buat nganti ngilir di terminal ngarep di wongaknya temilah ngilir kan gak berpapak kan baik-baik sekatau ancak kais bulo jual paling ngilir kan mereka ada ada oke jajel dwe ini sepakai yang rapat lah pikirannya seperti yang ngeras um dwe ini ya itu betapa istrihat kita ini terus gampang kita sebagai ulama sebagai pemimpin terus istrihat harusnya kita sebagai mufti kadus lembaga-lembaga resmi itu mensarankan menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum jadi kalau kita kerja di toko itu tidak cocok misalnya terpaksa keluarga di bagian juga di toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak kalau nanti kita selesai anak itu sedikit sedikit tetap lumayan kalau dengar saya lumayan saya saya tidak saya saya rapat saya itu saya pakai pantas pakai pantas buang ini bapak elek anak dibina kerja dan pada-pada pantas kerja belas tengok-tengok ini umat dicukupi yang lang ngurusannya kondisi bakat pantas jadi ini namun membuat satu wacana membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat menghentikan Allah setiap umat itu harus selalu ada satu metode satu proses ijtihad yang nyelamat menuju Tuhan menyelamat menuju menuju Tuhan zaman kajik nabi dengan cara itu beliau hilang musrik zaman imam safi begitu zaman wali song begitu zaman kulaj dengan kengotan saya pernah ditanya seorang mahasiswa kalau begitu pak bahak wanita karir dengan wanita yang tidak punya FDM baik mana menurut saya baik wanita karir podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi bocah waduh pabrik rawan di kepelecehan seksual mereka terima asisten terima sekretaris majikan bisa ngajak makan malam tapi anak majikan yang waduh anak buela kan kawani waduh soal dia minta nakal nyawagi gole kurus ini 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 cerita betapa bisa diistihati contoh paling gampang hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena tidak terpelajar secara umum yang faktor pelecehan yang terpelajar tetap sungkan kalau keluar UNER keluar keluar UNIBRA keluar UGM yang mikir bahkan pendidikan di aura sampai kita jebulan pondok nanti atau jebulan gontor atau jebulan UGM pokoknya terpelajar orang pikirannya orang ngeres teman-teman tapi tidak tampak SDM pikirannya orang agak gampang tidak ini fair dan itu sudah jadi fenomena sekarang hampir semua kecelakaan kelejian seksual sentuh TV-TV di berita nol ketoro banget kiro-kiro latar belakang yang memperdidikan boten sentuh TV-TV memang kemudian orang terpelajar penyakit seki-TV urusan ini kan yang menyangkut kita fatwa itu harus sesuatu umum kecenderungan pelecehan seksual pada tempat pekerjaan disitu banyak huluah banyak persep berkali-kali kerja lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NO PBNU atau PB Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait ini kita kan itu di rata-rata di pabrik bahkan sebagian saat ini bapak ini kemudian kerja di pabrik di Surabaya kita seragamnya pabrik kan itu roket yang seri lutut bersih itu yang di sepunti ini kasus nyata ini benjam amri kelemit di kelemit di kelemit di stres gara-gara ini buruk kekangkang di pengalaman masuk ke pelatihan seksual yang pinter mergok ketok pinter paling gak orang sungka atau mandiri bucah ini alumni sekarang walaupun di pondok salah kerja yang Cina tugasnya nyubir pas bisnisnya hape nyubir nyubir ngatero dagangan suatu saat Cina bangkrut bengi-bingi di janggol lontek santri ngonek ngatero rapopo gus dinek dengok dengok warung aku sih kan golek lontek lontek ngatero sebut tim lontek santri jemlarat temen 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 jemlarat lontek buruk lontek lontek dari cerita ini betapa itu kudu menghindari kemiskinan sing ngantin ngonek ngantin buruk mergok rapan masalah lontek ini nganti saya kroso doso setengah setengah lontek kalau lontek 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 cerita mali alumni yang saya kerja di Jakarta ini tugas ini ucap putri mengeter anak majik ini jadi jadi bibi sister tugas mengeter anak majik ini kita sebagai ulama itu kejabut lontek 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 lain lontek 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 jadi pelajar itu pentingnya istihad akhirnya kita harus istihad pihak menghindari kondisi kayak ini cerita nabi itu berjuang demi umat ini kita sebagai pemimpin siap menanggung berbani umat yang pemikir yang menyumbangkan pikir yang dua yang dua tapi jelas kita jangan berpikir untuk meringankan bebanin apa umat alihimah anid terus harisun alikum sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat harisun alikum terus bilmu'mini naruh ufur mikir umatnya sempat harus harisun alikum semua pemikiran itu benar-benar dilandasi dipikir tenang sebab akibat harisun alikum harus kulah ngaji tembri gini mulai kulah ngaji mulai pertama ngaji tembri gini mumpun ping pitubo ping sepulah mulai kulah teka langsung ngaji mumpun kulah pikir mereka adat N.O. nak dibain-bain itu wajar wanganggur misalnya aku teka jagungan terus ngopi misalnya kopi kutek tapi tak ngaji ini lagi teka entah sih yang lagi teka mereka berkara benang ngombeko kopi ngopi dimulainnya oh ini kudareng disugai akhirnya rasidong ngaji ngopi hehehehehe mumpun kulah pikir kalau aku ngaji tembri gini tembri gini agar kulah dudang saratnya disitu aku teka langsung ngaji bohong jadi orang kulah ngerti kalau ini kira umum tapi umum saya ngapai apa yang umum terus ngapai itu tidak dibain-bain orang nganggur ngapai dikai kopi tidak berbar ngomongnya namun kulah pikir ini mesti ngopi di akibat misalnya kopi kulah tantek naf yang ngaji orang lagi teka kan disugai mana kan padahal cara hukum mertamu yang disugai kabe terus bangkrut masih full bed mari jago jagungan nah itu pentingnya istihan harus diistihati malahnya nabi riyan kayak ngotin masalah pakanan diistihati kaya kajum lakat hulu buyutan nabi illa ayyuzhanalakum orang rauh oleh soan nabi selonang soanong kecuali untuk izin izin itu keluar dari nabi bukan dari yang mertamu terus nak kue mangan bar mangan langsung mulai nah cara jawa kan gak mantas bar mangan langsung mulai tapi cara aturan koran mesti ngonten faizatok ibtum fantasiru wala musta'ni sinan lihadis nah bar mangan ini lang mulai wala musta'ni ini hadis jadi jagungan gak bar berinnahirikum kana yu'idhin nabiya faiztahi minggu paham merti nak nuruti adat itu ngadir 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 bernajingan disugai mangan nuruti adat itu bermangan pantes leren 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 yang nganggur rokoan rokoan yang nganggur loro yang marm ini bermangan rokoan loro cerita berber terus ngonu dua akibat yang bisa jagungan baik kiai yang tukang ngomong lalu orang soles yang menang kan tetap raya itu maka roto-roto di parki kroni-kroni tukang kaspo yang bisa jagungan yang kaspo-kaspo padahal yang kaspo yang tanpa prestasi yang umat yang menang ahli jamaah yang menang sirai sopong puluhan tahun mimpin jamaah yang masyarakat yang kaspo juga boleh mubalek tanpa umat yang pinteromong karena pinteromong dia ini nanggapi yang ini seperti sejaman akhirnya merusak kabih padahal bagian rusak ya dikneiku sama lah aku lalu bagi kiai 6 itu gak mudah terjebak aku lalu belajar dari berbagai kasus itu tak gini tibar aku lalu bagi kiai 6 lalu bisa diakali itu pentingnya istihan rata-rata mungkin terjebak mungkin rata-rata rata-rata kiai 6 ini paling prihatin paling padahal yang menang yang menang yang menang yang menang yang menang itu benar-benar bagian dari keselehan yang mimpin jamaah tiap hari mulai koran tiap hari yang ini begini kegiatannya kiai 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 tapi kiai 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 dikandulama harisan namanya jawa sing mungseng-mungseng makanya sesuatu dipikir secara nombok serius ini dipikir sebab akibat 3.0 ngaji nanti nih nih kata senang gitu bagus ngaji nih masyarakat ngaku kitab pada lumunya masyarakat NU kan wong awam buk ngaji ngubengnya jangkem mana ngaji ngubeng urmang sahamu itu mula ngaji ngurung kaspomu yang ngaji rana kitabnya ngomongnya dinti itu mau ngaji tanpa kitab ngomongnya badut dan dinti rana ilmiahnya belas ya akhirnya kayak badut-badut nih dan aku akhirnya jamaahnya enak ngaji nih pak ya itu lucu banget ngaji ngajak akhirat pun ngajak lucu nah lucu dari tv siri mula tak selesai tuh ngelapunnya wakiyah ya paham gila ini penting sekali karena kelemahan umat islam itu cara berpikir berpikir yang kuwatu tujuannya mau sitok bilmu'mini narufrohim mergok krono kasih sayang jadi katus wawu kulah mikir tentang fatwa cawedok itu api kerja di depan umum faktornya mau kasih sayang itu dengan kerja di depan umum kita harapkan enggak ada kekerasan enggak ada pelecehan seksu berguna kita ngotot oh bagus pokoknya demi hukum mau hidup oleh kerja ya kita tidak raufrohim tuh karena enggak kerja terus kelaparan raufrohim ini di rohim ini gitu misalnya kita fatwa ra kerja tentu latar belakangnya orang raufrohim ini enggak mau tahu karena kerja keluarganya bisa akhirnya lakuwe fatwa ngona nekiai pancari sentah untuk duwe itu masyarakat tuh malasannya jarumnya ngertakwatan untuk rezeki menyesalai taksip lakira takwala nekiai tentu jangkemmu gendeman tipek menangideh dewe maka kalau ngorong gus gus ngomong gitu lho posin sayang itu duwek krono takwane sowek krono mafia maharoja kok pena rezekiw gawane ureb orang gawane takwah rezekiw gawane ureb lontek untuk rezeki maling untuk rezeki gendok untuk apa rezekiw gawane ureb wama minda batin filardi lalawohin apa rezekiw gawane takwah lak nah rezekiw gawane takwah rezekiw gawane ureb rezekiw gawane ureb wawane takwah ayimutana vefutik seowong sing kemulan bisya biiklan pagi'ani wong hinama diilwaksi Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi Khaufan krono wedi minhu sangking ikilah Khaufan krono wedi minhu sangking nabi Rasawedi sangkau nabi liheibati krono heibai wahyu Kumillai la illa kolila Nabi dikandani pengeran kumillai la illa kolila Kum ngadeka siro alayla yang waktu bingi Esol litik sesolata siro yang waktu bingi illa kolilan kecuali waktu sidik Maksudnya useng agam malai Maksudnya useng agam malai niswa Minimal separohnya bingi Lepas niswa padahal dari batal dari kolilan Sangking lafad kolilan Nanti separohnya bingi saya ibadah Waktu itu dikandani niswa binawari Kalian tinggal dikandani sekabian Awing kus minhu kolila Atau kurang sama separoh Kolilan halis dikandani solusi Seperteluh Jadi separoh atau seperteluh Seperteluh ini bingi ini Rola sejam sepertuluh ini sepertuluh ini Rang jam setengah 6 jam kan separoh Seperteluh ini sepertuluh ini Rang jam setengah Rang jam setengah Saya kesal ya Sampai nanti hajut rang jam setengah Rang jam setengah Rang jam setengah Juga sepertuluh ini Rang jam setengah Rang jam setengah Rang jam setengah Ini cerita Saya sudah beritahu Seperti itu Saya sudah beritahu Saya sudah beritahu Beritahu siah, siah ini tidak membuatnya senengkewan karena ada kulitnya, jadi siah walut, lele, barangnya haram kekiasi bodoh tapi Imam Shafi kan barang-barang yang jijiknya haram jadi Imam Shafi barang yang rana nasi haram tapi kok jenisnya jijiknya haram orang Jawa milih kadal haram mereka jijiknya, Allah yang haram mereka jijiknya, pilih-pilihannya orang Jawa jadi kadal dari Allah lah tapi terus orang harap kalau kadal Allah haram, kalau orang menisan kalau ada halusnya ada halusnya, tidak ada orang orang ini orang siah kalau ada orang akrab, siah Habib, ini Habib Al-Hab ini siah, seperti itu ada yang di Syriah, ada yang di Inggris, ada yang di Syriah dia tidak bisa tahu pak bapak, mazhabnya orang-orang yang dimaksud itu bagaimana kadal haram ya haram lele kok enggak? dia juga ngomong dia menangkap dia menangkap dia menangkap dia menangkap dia menangkap sama cara berpikir dia berharam itu begini sisi nah itu macam-macam tapi aku pakai gak cita kan buatan tadi itu gak ada manok itu jari-jari cakar itu kuat itu haram, jadi bidu haram tapi ini manok cendet wah itu cakar itu kuat ukurannya kuat itu bagi korbannya itu kuat manok gentilang, manok opo kengguler itu kuat gak bisa berkutik gak betul maksudnya ukuran kuat itu ya itu menuruti matahat itu gak berkutik mulanya itu ulama-ulama dari ini tak maya ribuka ilama lah ya ribuka itu sarannya nabi gak kemaman ya tinggal jadi repot-repot maksudnya menuruti fatwa itu gak berkutik ini masalah-masalah purwiyah sebab itu masih balik kiamul lelai yang karuan ibadah itu kiamul lelai istiahat pekiwra nabari awzitu nambai siru alihi yang ada seikilah kiam ila sulusen maring dua per tiga wa'awti awkulit takhiri krono takhiri terus warot diril qur'ana tartilang warot dilan artil lo siru al qur'ana yang qur'an etasab tegesi tetekko siru fitilawati yang dalam moco qur'an tartilang kalian tartil tenang ini kira ngokno tenang pentingnya kiamul kalau itu modern lah itu nanti saat ini sering jadi modern lah kalau tak cerita tentang jamaah berikutnya abul qasim al-junaidi samband wawas yang hikam abul qasim al-junaidi tak top-topi wali sufi paham ya bahasa korea jadi ini kita konek seperti itu abul qasim al-junaidi tak top-topi ulama tasawwub ulama tawhid muridnya ribuan sampai saat ini terkenang anggar tasawwub ahli sunnah itu aneh imam wujali dari abul qasim al-junaidi ini semantan ketika beliau wafat ketika beliau wafat ini muridnya takut ya abul qasim al-junaidi jenengan soleng otan kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan ini jawabnya abul qasim al-junaidi seperti tohat tilkal isyarat wafaniyat tilkal ibarat wama nafa'ani illa rukaya adun roka'aduhai fatwaku isyaratku ini muridin tidak ada guna ini kabe yang nyafati aku fatwaku ini para muridin isyaratku ini para muridin tidak ada guna ini kabe yang nyafati aku mau sitok itu rukai adun rukai tuha'aduhai sakhri itu rukai-rukai yang kun nanar kau'aduhai sakhri rukai-rukai yang tak lakani ini waktu suihir ini waktu aku ingin cerita aku ingin berada jemaatan ngaji di sebuah mereka aku ingin cerita keapian liyanyi kiamulil keapian yang nyastariku binal awam wal juhal wal fussat bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya keapian yang sifat sosial itu tidak dominasinya orang soleh ini aku ngomong nanti aja keapian yang sifat sosial itu tidak dominasinya orang soleh misalnya sampai mengutangi tonggong mengutangi kita sepakat mengutangi tonggong mengutangi mengutangi tapi kira-kira pada lontek ini utang-utangan duit kira-kira dia sering utang-utangan duit dikirkan duit dikirkan ya sudah kira-kira pada penjahat sering sudah sudah kira-kira antar penjahat jajan ya bisa bayari aku antar lontek jajan bisa aku yang bayar aku kue artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang facek juga melaku melakukan nolong orang facek sering nolong antar penzino antar orang facek antar lontek antar gendok sering tulung-tulung tapi nak kiyamulel butuh soleh tenan oke soba yang nono penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu betah tapi kue soba yang tukang copet dijalih utang kancangnya oleh senajat ganggu duit copet copet tan sebab itu kiyamulel yang beda orang soleh berah orang soleh mereka banyak kebaikan yang ternyata orang golem pun melakukan kaya nolong 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 ya baik nolong soleh yang lakukan ya baik tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan kira-kira antar lontek antar WTS kancangnya mulai rati duwe itu utang kancangnya diutang itu kaya diutang sama ada film-film gangster Cina kancangnya mati di rumah kancangnya artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biar sebab itu kita-kita yang mengapai sosial-sosial itu tapi orang ciri utama mengapai mengapai utama kiyamulel itu gelap tangi bengi karena itu bukti ini penting ini penting usum kesalahan yang anud zaman modern misalnya ini banyak kader-kader yang usi tengkota milih kebaikan khasih yang modern misalnya bergabung LSM yang murni terkait sosial misalnya ada urusan gempa semangat urusan sosial semangat itu memang baik sangat baik tapi kemudian tercerabut akar-akar iman khasih islam terus meninggal ibadah khasih islam kiyamulel berguna sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampai tsunami tengah tidak sampai satu hari donatur dari barat turun semua di Jogja juga gitu Jogja itu gempa sabtu kulah itu orang barat sudah banyak disana ya kita terima kasih itu ya baik tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial itu tercerabut kesalian yang khasih orang soleh jadi itu kiyamulel kiyamulel yang utama orang soleh yang tercerabut yang akar iman kita terbiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akhirnya melakukan yang berjaya dan berhubung kaufan wa ta'ala itu mengerti Allah kaufan wa ta'ala lah kemudian sangko basis yang iman merosok para pengirani lagi ngelakoni wame maruzak nahum yun fikun sangko basis para pengirani kepingin sedekah berarti sedekai dipimpin iman lah lah anak sedekai WTS sedekai podo gento podo penjatrak gak kerana dipimpin iman gak enak sampai koncok mung disek tahun tunggu aku saya tak tuh berarti kan gak ada basis senggergani iman murni hukum sosial misalnya lontek lontek hutang-hutangan duit penjahat hutang-hutangan tapi tidak dari basis iman nah jadi dibedakan jadi kiamul leluh bina iman nah bina iman kemudian diepresikan diwujud yang perilaku sosial jadi sosial iman 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 lontek 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 sekedar infakul mal itu orang soleh orang nakal nakal yang sering infakul mal tapi kan gak dimimpin iman orang lontek lontek iman lontek kena apa surat muzammil kok nomer siji bakas kiamul lel lontek ciri khas soleh yang orang dikembari orang dolim merguna kesolehan kayak lo kayak iwong yang ngelako ngelako tapi tetap tapi kan orang dolim ngelako ngelako paham ya warot tila tila siro al-qur'ana in quran etak sabbat tegesi tetek siro fiti lawati yang mojo quran tart tila klan tart tila in nasa temen insun allahu san ulki bakal numi bano insun alih kain siro klan sakilan yang dawah koran yang dawah koran sakilan yang berat muhiban yang ada wibawah yang sadhitan yang banget 5 koran berkormah minyata kalifi sang pira pira pemerdinan ini nasihatlah ini saat temen kiam waktu bingi ayal kiam tidak ada mokok koran tetap hajut waktu bingi iya nasihatlah lelih asyad dulih banget apa itu man cipin malam lelih tumpah asyad di parade istih usah kubur lapangan kodam ini itu sunat sunat tapi parade asyad duat asyad duat yang berat ini bareng bareng rame 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 asyad duat ini jelas itu asyad du gemuruh ini saya cilai rame 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 di bagat orang khusus sistemnya ada kegelegari terus panitian itu sukses halal yang sifatnya simbolis itu ini pangdam itu itu gubernur itu pangeran presiden itu saya nganti detik sering dengar ya Allah saya ikhlas dari jilid dari ukuran dunia saya kenal menteri saya tapi saya bangga biasa berkeukuran di kiai mandala kemudian zaman akhir ke hijab ngukur hijab bupati gubernur presiden menteri ini masyarakat di wala ibu hijab niku saya itu tidak anti bupati juga ada anti presiden tapi yang biasa biasa saja artinya ya kita itu tujuan utama adalah melayu bareng bareng soal misalnya ditekdir kenal bupati presiden ini biasa ditekdir kenal ini biasa 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 kalau pengajian ditekan bupati itu berjaya seberapa jam lagi lukus uang seberapa jam bupati itu canggam ulama bupati panitian ini biasa kalau terkenal mokong ditekdir ketemu misalnya pas kalau mereka di sana ditekdir ketemu takdir pengeran akan nantain tersingking harus dikembalikan masyarakat dengan bupati gubernur itu harus jat tapi terus jengki bupati itu selalu jengki 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 biasa itu hebat maksud itu ileng pengira soal kadang bupati biasa bupati juga manusia makhluk biasa kabel kawadis kali kali kabel ilmu tahu itu makhluk bupati makhluk presiden makhluk biasa biasa malekat mongkar nakir dinyak di tukang tal makhluk 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 malekat lorot kawadis ijaka wala yurhibbaka faenna humak kulkun min kulkillah mudin yang penceng kabel ini malekat mongkar nakir mudin roto roto rapati di duit di dresik 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 yang di nantang di nantang kepede nak nalkin kok aku sampai bupati dresik kemerak karuan mampas nalkin 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 neng kau nak tekau malekat mongkar nak kir kira rosa ngerdik rosa kaget itu makhluk pakai kue kue kakak nalkin kulo ngerdik mati kulkah kaki bagian dungu paling seneng kulo kucing kulkun kulkun paling seneng kulkun kukun kulkun nalkin menyejir ngan nge 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 bernyali kak nge 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 jadi yang ngelakoni ilmu Tauhid tenang yang moden itu bahwa semuanya kholkon min kholkil mongkar nakir yang jari ini siungi botok-botok apa jari apa yang jari godoh ini diantem nopong jari hajur ini cara moden ini jari kholkon min khol ya satu wafakota samitikse cocok kebendengaran kharbi maringati arata fahumil quran ingatase mahami quran waakwamu kilanan weh kuat abane kilan abane pengucapan abyanutikse luweh banget abane kaulan abane pengucapan innalaka finnahari sabkhan towila innalaka saat menikut duwe sirofi nahari indelmuktu rino sabkhan ono kegiatan uto kesibukan towilaan ingkang panjang etasarufan dikese tasarufi asyolika indelmbrobro kesibukan iroh ya gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti ngu kiam rapas sebab niku ken wiridan bengi bengi mergorino tasarufan naketasarufi asyolika indelmbrobro kesibukan iroh latafruhu ora fokus iroh, ora luang sirofi indelmnaher ditelawatil quran korona mocha quran watkur isma robbi gawattal ilahi hitab tila watkur an in iroh siroh isma robbi gaya ngasmani pengeran iroh ekul tikseng ucapsi roh bismillahirrohmanirrohim fiktida ikiro adika indelam kawitani mocha iroh nah ini sumpenting ini watabattal ilahi hitab tila watabattalan mokus na siroh atau tunduk a siroh ayin kotik tikseng putus a siroh ilahi menuju Allah kita ibadani Allah yang fokus yang menuju Allah betul dari sayyidina muat kue nak sujud di pengiran mantep sujud yang terakhir jadi setiap kali melakukan sholat itu mantep sholat yang terakhir sehingga sholatnya fokus jadi ikmali akhiratika karena kata mutun apa? kodan nah wakmali dunyaka karena kata isu abad dan kita ngamal urusan dunyaka kaya kue urub selawasi rakyat saya itu ya sisanya nih urusan duwik sisanya orang kok urub selawasi terus yang wak bengkok cukup urub maksud itu sui maksud itu kue nak ngamal akhirat kaya kaya sisanya mati berarti serana kesempatan men nah itu akhirat ya itu nah nah anak kue ngamal dunyaka kaya kaya urub selawasi misalnya saya kira itu duwik sisanya kaya kaya urub men orang kok malah kaya urub apa? oh selawasi pena alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau semoga bermanfaat dan barokah amin terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati